Kibig! 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 Lu sih pakai telat segala? Kan kita nggak bisa barengan sama yang lain deh Bukan gue yang telat Nah, terus siapa yang telat? Lu lelet banget ya, mandi lelet Mandi ya nggak lama Ya ampun lu tuh ya mandi ya lama Beres-beres aja ngasih di jalan tadi Apanya nggak lelet? Garang itu, gabes muat, tapi bukan Eh, eh! Eh, itu kan cucunya perepot Bu, ngapain kamu istimewa-istimewa? Bu, ngapain om? Siap, kamu mau 5 tahun. Sana mau pergi. Makasih ya. Ajarin kita dong. Sorry, gue bukan guru bela diri. Semang banget sih. Hei, gitaris ya? Enggak, suka main gitar aja. Oh, ya sama aja lah. Kalau aku suka masak, bukan berarti aku safe kan? Kamu selalu gini ya sama orang baru yang kamu kenal? Kayak gini gimana? Tuh, cuek, cutek. Rata, kapten timba skeptik yang aku sini, so tau juga ya. Cukup tau aja deh. Hei! Sumpah tuh juga bikin penasaran. Ya jadi naksir dulu deh. Enggak. Iya. Isap, kalian cuci emang empat ya? Eh, iya bener. Ternyata selain jago berantem, dia juga bisa breakdance ya. Apa kita ajak ke Bu aja jadi geroban kita? Bener. Jadi kalau ada yang selain lagi, suruh dia ngobatin. Sekalian irit dan kesehatan kita. Yuk, samberin. Yuk. Ayo lo ketawa-ketawa. Kita ketawa karena senang liat lo ngedance. Gimana kalau lo gabung aja jadi geroban kita? Geroban yang kayak gimana dulu? Kalau lo mau tau, datang aja ke latihan dance kita. Ya bentar deh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tump, 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 tump. Berapa saja monoton banget sih. Jadi menurut lo, gaya yang gak monoton tuh kayak apa? Kayak gaya lo paling bagus aja ya. Santai dong. Eh, udah-udah-udah. Apa sih? Cuma geroban lagi tuh kalian ribut. Malut sih. Gigi, denger ya. Ini tuh masih gerakan awal. Masih mentah banget. Pajak. Tenang aja deh. Gila, gak lah. Besok tuh kita udah berantem. Gila, gak ada pendatang. Gila, gak ada pendatang. Makanya biar besok dia liat gerakan kita. Nanti tinggal dia kombain sama gerakan dia. Udah ngerti lo? Udah, udah, udah. Wenda, buat lo aja. Enggak, Wen. Kalau lo suka lo aja yang ambil. Sejak kapan lo ngalah? Bukannya lo sukanya ngerebut ya? Wen, gue harus gimana lagi sih ngejelasin sama lo? Kalau gue tuh gak pernah ngerebut kusti. Pasti, tau gak? Semuanya tuh jadi bahasnya juga gara-gara lo. Lo tuh gak mendengar penjelasan dari gue, Wen. Buat apa? Mau lo jelasin sama mulut luber busa juga udah gak ada gunanya. Intinya, lo udah ngerusak persahabatan kita. Dan lo tuh gak punya hati, tau. Tapi sepuluhnya gak kayak gitu, Wen. Wenda. Wen. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku. Karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang gini harus ku tinggalkan dirimu. Karena hatimu selalu tak ada guna. Kamu ngapain sih ngajakin aku kesini? Kenapa gak ketemu di sekolah aja? Kamu ngapain sih? Enggak kenapa-napa. Aku cuma lagi berdoa Supaya kamu menjadi pacar aku. Moya? Wah. Ya. Aku itu suka sama kamu. Sejak pertama kali kita ketemu. Moya jadi pacar aku. Ega ya kamu, Dan. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus lalu kau tahu. Akulah hatimu telah. Harusnya lo tuh dengar penjelasan gue. Kita ini saya paham. Aku enggak pernah merobot musti. Aku enggak. Aku enggak. Ken, ayo Ken. 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 Nisa. Ken. Lo beneran suka sama Ken. Udah Nisa. Cewo mana sih yang gak suka sama Ken? Kamu juga pasti suka kan? Enggak. Gue gak suka cowok populer kayak dia. Cowok kayak gitu gak ngerti apa artinya pengorbanan. Hah? Langsung loh. Iya. Cowok kayak dia tuh tinggal milih. Cap-citup. Dia gitu tinggalin deh. Ah, Ken itu tuh gak kayak gitu. Dia tuh cowok baik-baik nih, Sa. Terus tau aku juga, dia tuh baru sekali pacaran lo di ngomis ini. Kok lo tahu? Siapa juga sih yang gak tahu tentang Ken? Gue gak tahu. Karena lo gak mau tahu. Ya ngapain juga gue nyari tahu tentang Ken. Ih, kok sinis banget sih sama Ken. Ngapain gue nutupin perasaan gue? Gue emang gak suka sama Ken. Gue tahu nih, kesimpulannya lo itu takut sebenarnya disakitin. Iya kan? Makanya lo lebih murah untuk mainan dari orang. Ken selamat, Ken! Gimana kalau kita taruhan aja untuk menapain si Ken? Buat apa? Kan logo bilang gue gak suka sama Ken. Ah, pokoknya lo gak boleh nolak. Kalau kamu nolak, kesimpulan aku tadi pasti benar. Kalau lo takut mencoba. Yaudah deh, gue ikutin taruhan lo. Ken, kan? Maaf ya! Ken, gimana? Kamu udah tahu belum siapa nanggak coreografernya Pintir Lidar? Katanya sih mereka gak punya coreografer ya. Jadi mereka bikin gerakan sendiri. Tapi baru katanya kan? Ya kepastiannya sih hampir seratus persen ya. Ih, tolong cariin dong, Ken. Please! Yaudah, nanti gue cari tahu. Kalau gitu, aku minta nomor handphone kamu boleh dong. Biar gampang hubungin kamu. Dari sini. Udah, nanti. Makasih ya, Ken. Sama-sama. Luan ya, Chris? Iya. Minta maaf. Udah. Kira dapat nomor handphonenya, Ken. Yes, 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 yes. Yes, selamat ya, Chris. Iya, iya, iya. Tapi lu juga gerak dong. Masa gue doang? Ntar gue menang secara sportif lagi. Yaudah deh, ntar gue pikirin secara gak digetinkan kayak gimana. Bakat, skill. Gak bakal ada apa-apanya kalau gak dibarengin dengan kemauan dan disiplin yang keras. Jadi, sebelum kita mulai latihan, saya ingin kasih tahu ke kalian. Kalau ada di antara kalian yang gak disiplin, lebih baik kalau saya ikut latihan. Ngerti? Oke, kita mulai latihan. Mulai dari tangan ya. Five, six, seven, eight. Ayo, buka yang kencang. Yang kuat ya. Bagus. Halo. Halo. Yang kencang tangannya. Yang mongkok. Betul. Naik tangannya. Sedangku yang ndak. Sari, saya tiba-tiba ada latihan mendadak. Wen, datang tunggu, Wen. Wen, tunggu, Wen. Siapa yang ngejebak gue ke sini? Siapa sih yang ngejebak, Wen? Gak ada. Gue juga baru tahu kalau misalnya lo ngatih anak-anak. Vistif, gak ada puasnya yang ngerjain gue terus. Ngerjain apa lagi sih, Wen? Gue tuh sama sekali gak pernah punya net gel sama lo. Tapi kenapa sih lo selalu berpikiran kayak gitu tentang gue? Oke, Wen. Kalau misalnya gue salah, gue minta maaf. Kalau lo emang gak salah, lo ngapain minta maaf? Gue udah tahu deh, lo orangnya kayak gimana. Wen. Wen, dah. Tunggu dulu, Wen. Apa lo buat lima? Bicara harap lo mau temenan aja, malu. Tapi lo dengerin dulu, kan, penjelasan gue. Kita gak bisa kayak gini terus, Wen. Please, Wen. Buka, Wen. Wen, dengerin, Wen. Please. Kita gak bisa kayak gini terus. Wen, buka, Wen. Please, Wen. Wen, dah. Wen, dah. Wen, dah. Ku menangis, mengepaskan. Ku berbiang dirimu dari sisi dirimu dari sisi dirimu. Harus lalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Ada yang kakak rahasian dari aku, ya? Maksudnya? Soal kak Wenda. Kok kelihatannya dia marah banget sama kakak. Kakak gak mungkin kan jahatin orang lain. Cuma salah paham aja kok, Chris. Soal apa? Ya, dia salah. Soal kerjaan. Dia ngerasa kakak tuh ngerobot proyeknya. Kalau cuma soal kerjaan, kenapa gak diomongin aja? Biar semuanya jelas. Pakak juga lagi berusaha. Lagian juga itu cuma masalah waktu aja kok. Nanti juga masalahnya selesai. Ya, gitulah salah paham. Hubungan itu fatal. Tak temen, pacaran, kerjaan. Nakanya kamu jangan sampai kayak gitu ya. Berantem cuma gara-gara salah paham. Tuhan, ku tolong aku. Ku tarap lagu naang kasa hidupku. Dari awal ku udah tau. Kalo kamu tuh beda dari cewek yang lain. Kamu tuh spesial tau. Kayak martabak telur aja. Pasti telurnya banyak, bayang mempat. Pakai yang spesial. Tau kan? Udah cantik. Terus jago nyanyi. Umoris tuh. Ngerayu ya? Eh, siapa yang ngerayu? Aku udah ngerayu. Aku ngomong apa adanya. Bawang banget. Beli aku pinjem? Enggak bisa. Gak bisa sih. Aku cuma pengen bikin kamu kagum aja sama aku. Coba, man. Aku liat. Aguh, just layu, Arno. Cici. Keren banget. Eh, Cer, lu tau gak, Anissa kemana? Terakhir, gua liat. Dia ada purpose. Yaudah temen gua ke sana, yuk. Sorry, gua mau gak ada pasan dulu. Emang kenapa ada masalah? Enak aja. Ya, gua mau ikut seminar marketingnya dia. Soalnya kalo mahasiswa bisa dapat diskon, you know? Gitu. Yaudah deh. Dadah. Ternyata, kamu gak sejutnya kayak yang aku kira, ya? Kamu juga gak sel nyebelin yang aku pikir. Hah? Emang gosipnya aku nyebelin, ya? Enggak sih. Ya, aku liat dan aku perhatiin. Kamu kayak nyebelin gitu. Jadi selama ini kamu sering perhatiin aku dong? Ih, GR banget. Maksud aku ya, kalo misalnya cicak, aku perhatiin. Bukan berarti aku perhatiin dong sama dia. Cicihan GR. Emangnya aku cicak? Ngapain juga kamu perhatiin cicak? Iya. Lagian siapa juga yang suka sama cicak? Kamu suka sama cicak? Enggak. Enggak, emang kamu tuh kayak cicak gimana, ya? Ya, mantan kamu tuh cicak, ya? Kenapa sih nama cicak? Dibing, dibing, dibing!